Mulai tahun ini hingga 2024, TNI AU akan segera mengakusisi berbagai alutsista modern, termasuk jet tempur multi-role combat F-15EX buatan Boeing AS dan Rafale buatan Dassault Perancis. Ini diputuskan setelah rencana penambahan pesawat tempur Sukhoi 35 asal Rusia belum bisa terrealisasi karena adanya bayangan CAATSA atau sanksi perdagangan internasional oleh AS bagi produk militer dari Rusia sejak 2016 lalu. Sanksi ini juga bisa berdampak serius bagi Indonesia jika tetap membeli Sukhoi, seperti pengalaman Turki yang disanksi AS karena membeli sistem rudal S-400 dari Rusia pada pertengahan Desember 2020 lalu. AS menganggap keputusan itu membahayakan keamanan dan militer AS, serta justru mendukung sektor pertahanan Rusia dalam mengakses angkatan berkenjata Turki. Hal itu membuat AS menangguhkan Turki dan menghapus Turki dari kemitraan global F-35 Joint Strike Fighter. Menurut KSAU Marsikal Fajar Persepio, keputusan itu berdasarkan pertimbangan kebutuhan, ancaman, dan anggaran yang ada. Rafale maupun F-15EX bukanlah solusi yang buruk untuk menggantikan Sukhoi. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Rafale unggul dalam pertarungan jarak jauh karena sudah dilengkapi misil MBDA Meteor yang dikendalikan oleh sistem Beyond Range Air-to-Air misil dengan daya jangkau lebih dari 100 km. Biaya terbang per jamnya juga lebih murah, yakni 28.000 USD atau setara 398 juta rupiah. Sementara Sukhoi 35 masih di angka 35.000 USD atau setara 512 juta rupiah per jam. Meski begitu, Sukhoi 35 masih unggul dari sisi manuvernya. Lalu bagaimana dengan F-15EX? Pesawat ini sebenarnya memiliki kemampuan terbang setara dengan Sukhoi, bahkan kecepatannya jauh lebih tinggi. Namun, daya lacak radarnya lebih kecil dibanding Sukhoi yang mampu mendeteksi musuh dari jarak 400 km. F-15EX juga belum dilengkapi di VR-AAM karena ditakutkan akan mempengaruhi manuvernya. Varian modern F-15EX juga sudah dilengkapi kontrol penerbangan fly-by-wire, radar AI-SA modern, dan ADCP-2 yang diklaim dapat beroperasi dengan komputer misi tercepat di dunia. Terima kasih telah menonton!